Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Kembali viral video lawas Jideon Tengker ngamuk minta Nagita Slavina hapus namanya dan kritik Raffi Ahmad. Sosok Jideon Tengker menjadi sorotan publik karena secara tiba-tiba menuntut harta Gono Gini dari mantan istrinya, Rieta Amelia. Diketahui sebelumnya bahwa ayah dan ibu Nagita Slavina itu telah berpisah sejak bertahun-tahun yang lalu. Tak main-main, sejumlah aset besar seperti rumah produksi milik Rieta yang bernama Framrich juga disebut masuk dalam harta Gono Gini yang dipersoalkan oleh pihak Jideon. Hal ini membuat semua pemberitaan tentang Jideon kembali ramai jadi perbincangan. Termasuk, video lawasnya kalah pria yang identik dengan rambut gondrong putih itu belak-belakan mengungkap perasaan tidak dianggap oleh anak serta menantunya. Dalam video yang diunggah Instagram at rumpi garis bawah gosip, terlihat pria 68 tahun itu sedang berbicara dengan seorang wanita lewat video call. Mulanya, Jideon mengungkit nama, Tengker, yang telah turun kepada Nagita dan Marsa Caca. Nama, Nagita Slavina Mariana Tengker, itu yang memberikan saya dengan setulus hati. Saya buat nama mereka, Alsimega Marsa juga begitu, Tengker, ujar Jideon, dikutip pada Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Tapi, sekarang mereka bawa cucu ke bapaknya saja tidak pernah, ke kakeknya. Apa baik, lanjutnya, lalu Jideon dengan berapi-api mengkritik Raffi Ahmad yang saat itu telah menjadi suami dari Nagita Slavina. Lalu Raffi tiga kali ke puncak tanpa mampir ke rumah saya, apa saya tidak sakit hati. Tutur Jideon, waktu lebaran saya ucapkan maaf lahir batin, tidak ada yang jawab. Ini viralkan, ini tolong diviralkan, lanjut pria asal Manado itu. Jideon Tengker, ternyata, kemunculan video ini membuat netizen kesal. Menurut salah satu komentar netizen, masalah antara Jideon dengan keluarganya saat itu telah selesai.